Sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi Banyuwangi menyatakan sikap dan seruan moral terhadap pentingnya proses pelaksanaan hukum, ham dan demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini dilandasi lantaran perguruan tinggi menjadi salah satu perjalanan sejarah penting penegakan demokrasi di negeri ini. Segenap sivitas akademika tersebut juga menyebut, sikap mereka itu dilakukan demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum di Indonesia sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Alasan berikutnya, dalam pernyataan mereka itu diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan keputusan DKPP yang seluruhnya menyatakan adanya pelanggaran etika berat dalam pelaksanaan hukum pada tahapan pemilu 2024. Mereka menilai, inkonsistensi presiden dalam pernyataan dan sikap, gejala politisasi ASN dan aparat negara yang lain untuk memenangkan pasangan tertentu. Termasuk adanya indikasi gejala intimidasi oleh aparat negara, hingga politisasi bantuan sosial. Padahal, kata Erfina, demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu 2024 seharusnya menjadi peristiwa demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi. Sehingga, diperlukan adanya keadilan, jujur dan adil. Sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi Banyuwangi menyatakan sikap dan seruan moral untuk penegakan demokrasi Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Terima kasih telah menonton!